10.000 sandal yang bertuliskan nama Allah dimusnahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU Jawa Timur. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Eva Wondo, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Eva, bagaimana perkembangan terkini dari kasus ini? Ya Robert, tadi telah dilakukan pemusnahan sandal kontroversial yang menyinggung agama tertentu dan tadi secara simbolis ini telah dimusnahkan masih ada sekitar 10.000 sandal lagi yang sebentar lagi rencananya akan dimusnahkan di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU Jawa Timur. Sandal merek glasio G2079 ini diproduksi di Gresik pada tahun 2014 lalu dan ini telah beredar di sejumlah wilayah di Indonesia dan jumlahnya ini mencapai 40.000 lebih sandal yang telah beredar Kasus ini berawal dari hasil posting di media sosial yang menunjukkan foto dari sandal kontroversial yang menyinggung agama tertentu ini sehingga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan atas dasar ini pemilik sandal melakukan kunjungan ke PWNU Jawa Timur dan akhirnya dilakukan mediasi antara PWNU Jawa Timur dan pemilik pabrik sandal dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yaitu Ahmad Muzaki Sekretaris PWNU Jawa Timur kemudian ada Bapak Longwa yaitu pemilik perusahaan sandal glasio Pak, apa hasil mediasi yang dilakukan antara PWNU Jawa Timur dan juga pemilik perusahaan ada beberapa titik temu ya, poin kesepakatan yang dicapai pertama bahwa ini bagian dari proses yang dilakukan oleh perusahaan atas ketidaktahu hanya kepada apa yang seharusnya terjadi nah karena itu kemudian PWNU mendorong kepada perusahaan untuk menarik seluruh produk yang terkait dengan tipe sandal ini lalu kemudian mengganti sandal yang terdiri oleh masyarakat dengan tipe yang baru yang justru lebih baik gitu untuk menjaga supaya kemudian ketertiban masyarakat ini bisa terjamin dengan baik apakah benar tidak ada unsur kesengajaan Pak? dua hari ini Pak Longwa selaku pemilik perusahaan dan tim manajemennya datang ke PWNU lalu bertemu dengan para Kiai Sepul di sini lalu kita melakukan asesmen terhadap proses itu nah karena itu kemudian dari dua hari asesmen ini kita lalu mengambil kesimpulan bahwa memang ketidaktahuan itu jauh lebih besar daripada kemungkinan lain nah karena itu kemudian PWNU melihat kata Al-Quran mengajarkan maka beri maaf mereka ajarin mereka untuk meminta maaf kepada publik itu yang jauh lebih bermanfaat untuk keputusan publik bersama oke kita ke wawasan hukum Pak apakah ini dari perusahaan tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada atau belum ada pengecekan dari misalnya kualitas kontrol Pak Irham? kalau untuk melakukan pengecekan mungkin tidak secara detail karena yang kita tahu bahwa produk yang dibuat oleh perusahaan sudah didesain dan desain kemudian dikirim di Cina kita pesen platnya, platformnya dan matrasnya ya Pak ya di Cina saat selesai sampai di Indonesia kita gak langsung membuat tapi kita produksi trial dulu setelah trial ternyata kebetulan memang keterbatasan sumber daya manusia sebagai kualitas kontrol di sana kurang jadi sehingga tidak ketahuan tersebut lah yang akhirnya produksi kemudian dilancarkan baik Pak, lalu Pak Longwa apa kemudian bentuk komitmen dari perusahaan sandal Bapak yang ini kemudian menimbulkan kontroversi di tengah publik? kita akan menarik semua produk sandal glasio yang tipe 2079 ini dan secepatnya dan segera secepatnya dan kita akan musnahkan sehingga tidak akan meresahkan seluruh saudara muslim di seluruh Indonesia dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara muslim yang ada di seluruh Indonesia karena ketidaktahuan masalah sandal ini baik Pak Longwa lalu Pak, terakhir dari PWNU Jawa Timur satu statement agar ini kasus sandal kontroversial tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia satu ini pelajaran semua pelaku bisnis untuk belajar supaya tidak melanggar norma yang kedua, masyarakat juga perlu untuk belajar cerdas supaya merepon masalah itu dengan tetap berkepala dingin karena itu yang diajari oleh Islam jangan mengedebankan emosi mari kita duduk bersama selesaikan secara produktif baik, terima kasih Bapak Ahmad Musyaki Sekretaris PWNU Jawa Timur kuasa hukum dari perusahaan sandal yaitu Pak Irham dan juga terima kasih kepada Pak Longwa dan dengan berlangsungnya mediasi antara PWNU Jawa Timur dan juga pemilik sandal glasio G279 ini telah terjadi kesepakatan dan diharapkan ini proses hukum dari permasalahan ini segera selesai dan sekali lagi himbohon bagi masyarakat Indonesia tidak perlu resah dan tidak perlu khawatir karena sandal-sandal ini akan dimusnahkan dan bagi yang sandal yang sudah beredar ini akan ditarik kembali oleh perusahaan demikian Robert yang dapat kami laporkan dari Surabaya Jawa Timur kembali ke Anda di studio terima kasih